Bersama terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Air di Mora Surut kapal yang membawa ratusan penumpang di Mimika Kandas. Curi 13 motor dalam 2 bulan seorang pemuda di Merauke diringkus polisi. 11.000 warga ikut tes kompetensi dasar untuk menjadi ASM di Merauke. Satuan Lalu Lintas Polresta Jebura Kota menjaring 667 pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2024. Pelanggar terbanyak masih didominasi oleh pengendara motor. Razia yang digelar selama 14 hari tidak membuat efek jerah bagi pengendara nakal. Pengendara masih bandel dan tetap saja tidak memakai helm padahal polisi sudah berulang kali melakukan razia. Saat operasi Zebra ini, ini masih didominasi oleh para pengendara yang tidak menggunakan helm. Untuk mengatasi tersebut, kita terus berupaya melakukan kegiatan berupaya imbawan dan edukasi terkait pentingnya penggunaan helm saat berpendara. Pengendara perlu kami informasikan juga bahwa dari selama 14 hari, ini kita bisa menghasilkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Tidak menggunakan helm, itu sejumlah 535 pelanggar. Kenal Port Brown, 31 pelanggar. Kendara tidak dipasang nopol atau nge-mol pasu, 72 pelanggar. Tidak menggunakan safety belt, itu 29 pelanggar. Jadi, sejumlahnya selama 14 hari itu ada 667 pelanggar. Pelanggar, untuk jenis kendaraan yang terjari, R2 sebanyak 638 pelanggar, R4 sebanyak 29 pelanggar. Polisi mengimbau pengendara taat aturan lalu lintas, karena selain untuk perlindungan diri, juga untuk menjaga pengendara lain. Arthur melaporkan, dari Kota Jayapura, Papua. Pemprov Papua Selatan memperingati hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan menggelar upacara bendera di Markas Kodim 1707 Merauke. Upacara yang berlangsung sederhana, dihadiri perwakilan TNI dan Polri, serta pelajar setingkat SMA di Merauke. Sekda Pemprov Papua Selatan, Madera Remang, meminta dalam kontestasi pilkada, pemuda memilih sosok pemimpin daerah yang terbaik. Jadi, mungkin dengan momen Sumpah Pemuda ini, ayo kita bersama-sama, bersama-sama melihat dari perspektif masing-masing pemuda, siapa yang terbaik. Itu silahkan nanti dipartisipasikan di dalam pilkadanya. Nanti di Kota Suara silahkan dipartisipasikan. Tapi jangan sampai pilihan yang berbeda itu membuat persatuan dan kesatuan pemuda kita itu jadi tidak baik. Tapi tetap akan baik. Sementara itu, di momen peringatan Sumpah Pemuda, Pemprov Papua Barat Daya mengajak masyarakat Raja Ampat gemar makan ikan karena potensi ikan yang cukup melimpah di Papua Barat Daya. Acara gemar makan ikan ini berlangsung di pantai Waisai, Torang Cinta. Sebanyak satu setengah ton ikan segar tersedia gratis untuk warga. Kegiatan ini juga untuk mempromosikan pariwisata dan akan digelar setiap tahun. Jadi hari ini kita ada di pantai Waisai, Torang Cinta. Itu di Waisai, ada acara festival gemar makan ikan. Ini adalah ikan tangkapan masyarakat. Hari ini dibakar secara bersama-sama. Kemudian dinikmati oleh seluruh pengunjung yang ada di sini. Yang pasti ikannya segar, karena baru segar mati. Dan cara bakarnya juga. Walaupun masih ada yang cara tradisional, tetapi dia dijamin, matang benar, dan rasanya gurih sekali. Kalau tidak percaya datang, ketiga festivalnya akan datang. Kalau datang ke Raja Ampat untuk menikmati ikan segar di Raja Ampat. Sebagai destinasi dunia. Untuk melastarikan alam dan kekayaan laut Raja Ampat, pemerintah mengajak masyarakat setempat untuk tidak mencemari laut dengan sampah plastik. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Raja Ampat. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Mimika pertama kali menggelar Festival Olahraga Masyarakat Mimika atau FORMAMI. Festival olahraga ini berpertama kali digelar di Kabupaten Mimika. Dan mempertandingkan lebih dari 10 cabang olahraga tradisional di masyarakat. Seperti olahraga panah tradisional, katapel, sepak bola, serta beberapa jenis olahraga tradisional lainnya. Dalam rangka menyiapkan para penggiat untuk ikut dalam penggiatan FORMAS Mimika tahun 2025 bulan Juni nanti. Oleh karena itu, kami mencari para penggiat, terutama yang usia produktif, usia anak-anak sekolah. Kita kasih porsi lebih tinggi sehingga mereka jauh lebih memilih untuk bisa berpersesan. Lalu kegiatan ini kita melibatkan 20 hidup organisasi yang ada. Tapi yang tampil hari ini hanya 10 hidup organisasi yang menyatakan siap. Dana yang kami habiskan untuk kegiatan ini sesuai dengan dana yang diberikan oleh ABBD. Yang tersebut adalah dari ABBD daerah. Nah itu ada sekitar 130 kebutuhan habiskan untuk dana ini. Kami, olahraga-olahraga yang dulu ada di tengah-tengah masyarakat itu kan sudah punah. Dan melalui kegiatan FORMAS Mimika ini, kami berharap bahwa olahraga-olahraga ini bisa ditimpurkan kembali. Ini tentunya akan menjadi ikon atau kearifan lokal Kabupaten Mimika dan ini akan membanggakan bagi pemerintah Kabupaten tentunya. Harapan saya terhadap inorgan ASI ini sangat tinggi. Karena ini bakat minat untuk anak-anak muda. Jangan FORMI berpikir bahwa ASI ini tidak ada apa-apa, ya sebenarnya itu salah. ASI ini sebenarnya ini organ yang paling luar biasa untuk minat dan bakat anak-anak muda. Nah jadi, kami harapkan ke depan kalau kita ke FORMAS atau lain-lain, jangan kita cuma nonton inorgan yang lain. Tapi kita juga fokus nonton di ASI. Supaya kita kembangkan ASI ini dengan baik, sehingga anak-anak muda kita ini, dia juga ke depannya berkembang lebih baik. Festival yang berlangsung selama dua hari itu bertujuan mencari atlet berbakat yang nanti akan tampil di Festival Olahraga Nasional tahun 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tenggara Barat.